Pemerintah Kabupaten Kebumen mentargetkan prevalansi stunting pada tahun 2024 sebesar 9,64 persen. Hal tersebut mengemuka saat kegiatan rapat koordinasi percepatan penurunan stunting Pemkap Kebumen melalui peran posyandu serta gizi perempuan di Pendopo Kabumian Rabu 5 Juni 2024. Hadir Bupati Kebumen Arief Sugianto bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen Iin Windarti Arief Sugianto, Wakil Bupati Kebumen Ristawati Perwaningsi, Anggota Forkopimda Kebumen, serta Pimpinan OPD di lingkungan Pemkap Kebumen. Dalam rakor ini juga dilakukan rembuk stunting bersama lembaga dan organisasi wanita yang ada di Kabupaten Kebumen. Kepala Dinkes PPKB Iwan Danardono menyampaikan, dari 460 desa yang ada di Kabupaten Kebumen, 147 desa mengalami penurunan angka stunting, sisanya sebanyak 313 desa mengalami penambahan kasus stunting. Berbagai upaya dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan stunting, seperti pengadaan alat antropometri kit sebanyak 1.732 paket, pemberian PMT Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik atau KEK, pemberdayaan masyarakat dalam penganeka ragaman konsumsi pangan berbasis bahan sumber daya lokal, kegiatan sosial medis, hingga program ceting apik PKK bagi palitas stunting. Dijelaskan K. Dinkes, sebelum melakukan aksi upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, PMK melakukan rembuk stunting bersama camat dan pihak terkait untuk memetahkan kasus stunting, yang kemudian dilakukan audit kasus stunting ke sejumlah desa. Dari hasil audit stunting, kemudian dilakukan intervensi stunting. Dengan tahap-tahap seperti ini, diharapkan penanganan stunting lebih terarah. Dalam kesempatan tersebut diberikan surprise ulang tahun untuk Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen ke-45 tahun. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.